Ya pemirsa, Badan Program Pembentukan Perda Tabalong menyepakati tiga usulan perubahan Raperda yang dibahas bersama bagian hukum set data balong dan dinas terkait. Tiga rancangan peraturan daerah tersebut diantaranya Raperda Protokol Kesehatan, Raperda Tarif Sewa Peralatan Pertanian, dan Raperda Pemilihan Kepala Desa Serentak. Badan Program Pembentukan Perda DPRD Tabalong menggelar rapat bersama bagian hukum set data balong dan dinas terkait pada 5 Februari 2021. Rapat ini membahas rancangan usulan perubahan peraturan daerah yang akan dibahas di tahun 2021. Dalam rapat ini disepakati tiga usulan perubahan Raperda, diantaranya Raperda Protokol Kesehatan, Raperda Tarif Sewa Peralatan, dan Raperda Tentang Pemilihan Kepala Desa. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Tabalong, Ahmad Helmi, mengatakan tiga usulan Raperda tersebut dimasukkan dalam Prop Pemperda Tahun 2021, yang akan dibahas secara terjatual oleh komisi yang membidangi. Badan Pembentukan Perda DPRD Tabalong, sepakat untuk rancangan peraturan daerah yang masuk ke Pemperda ini untuk dibahas di tahun 2021 ini. Jadi untuk pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan secara tenis oleh komisi yang membidangi masing-masing rancangan peraturan daerah yang disampaikan kepada Bapak-Pemperda. Salah satu dari tiga usulan rancangan perubahan Raperda yang disepakati adalah Raperda terkait protokol kesehatan. Isi draft rancangan mengatur tentang sanksi administrasi dan denda bagi pelanggar protes di masa pandemi. Kasubah Perundang Undangan Bagian Hukum Set Data Balong, Raudatul Janah, menjelaskan, isi rancangan perda secara garis besar merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri dari beberapa poin yang diatur, diantaranya terkait denda atau sanksi secara bertahap bagi pelanggar protes. Jadi sebenarnya itu Raperda, kita sebenarnya sudah mempunyai peraturan Bupati Tabalong nomor 26 tahun 2020 terkait dengan COVID. Kemudian dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 itu ada mengenai penegakan disiplin dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan dan bukan ditindaklanjuti juga dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020. Juga hal yang sama mengatur, memerintahkan untuk Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk membentuk peraturan Kepala Daerah terkait dengan penegakan hukum COVID. Dan melihat dari pada perkembangan COVID saat ini masih ada di negara kita, khususnya di Kabupaten Tabalong, juga masih ada penyebarannya juga masih cukup banyak ataupun cukup tinggi. Dan melihat dari hal itu, kemarin pemerintah daerah bersama-sama dengan Korompor Kopindah dan instansi terkait itu menyepakati untuk membuatkan peraturan daerah dan Alhamdulillah hari ini juga sudah disepakati oleh Badan Prokong Perda 2021, Kabupaten Tabalong untuk dibahas pada tahun 2021. Raudatul menambahkan aturan denda harus ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak bisa dengan peraturan Bupati, sedangkan untuk sanksi administrasi masih bisa dengan peraturan Bupati. Usulan rancangan perda ini masih dalam tahap penyampaian yang sudah disetujui, yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan pihak yang membidangi. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.